Pemirsa menjelang kepulangan rombongan Jemaah Haji Bucunegoro ke Tanah Air, Kantor Kementerian Agama Bucunegoro menghimbau, agar jemaah tidak membawa barang ataupun air zam-zam yang melebihi ketentuan barang bawaan. Dijadwalkan rombongan kloter pertama Jemaah Haji Bucunegoro akan tiba di Tanah Air pada hari Sabtu 22 Juni 2024 malam. Setelah melangsungkan rangkaian ibadah haji kurang lebih selama 42 hari di Tanah Suci, robongan jemaah haji asal Kabupaten Bucunegoro secara bertahap akan tiba di Tanah Air mulai tanggal 22 Juni 2024. Data dari Kemenang Bucunegoro, kloter pertama sebanyak 365 jemaah haji Bucunegoro akan tiba pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter kedua sebanyak 366 jemaah haji akan tiba pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, robongan jemaah haji kloter tiga sebanyak 364 akan tiba pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter keempat sebanyak 366 jemaah haji akan tiba pada tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kloter keenam, sebanyak 79 jemaah haji Bucunegoro akan tiba di Bandara Juwanda, Surabaya pada 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Kantor Kemenang Bucunegoro telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan rombongan jemaah haji. Kepala Kementerian Agama Bucunegoro, Abdul Wahid menghimbau agar para jemaah haji tidak membawa barang yang dilarang, baik itu membawa air zam-zam maupun membawa oleh-oleh secara berlebihan. Hal tersebut dilakukan guna mengansipasi kelebihan berat bagasi yang berisi barang bawaan, melebihi ketentuan berat yakni maksimal 32 kg. Selain itu, Abdul Wahid juga berharap kepada jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan menjelang kepulangan menuju tanah air. Kepala Kementerian Agama Bucunegoro, saya menghimbau ikuti peraturan dari petugas, khususnya peraturan dari Raja Arab Saudi, biar kurangnya dengan cepat, jangan membawa barang-barang yang dilarang dibawa pulang ke Indonesia. Dan kalau sudah tiba di tanah air, itu segera untuk berdoa. Semoga kesehatannya terjaga oleh Allah SWT dan kebuah peruahannya. Terutama bagi yang berinisiasi untuk membawa air zam-zam yang berlebihan, saya harapkan koordinasi dengan petugas dan jangan memaksakan menaruh air zam-zam yang di luar kemampuan, karena ini juga sangat membahayakan dalam perjalanan pesawat menuju tanah air.